Eddie Ho mendapatkan kucuran dana segar sebesar 150 juta euro. Dana tersebut diberikan oleh manajemen Newcastle United untuk mendapatkan beberapa pemain incaran The Magpies. Terbaru, mereka membidik sejumlah pemain beken dengan harga yang fantastis. Ketakul coba merangkum Newcastle United yang tiba-tiba menjadi klub terboros sebagai berikut. Selalu Kesulitan Finansial Newcastle United selalu dipandang sebelah mata saat masih dipimpin oleh Mike Ashley. Di bawah rezim pengusaha Inggris itu, The Magpies selalu dilanda krisis finansial. Dilansir dari media The Independent, Newcastle sempat terlilih tutang mencapai 1,4 triliun rupiah. Nggak heran jika The Magpies selalu kesulitan dalam menggait pemain bintang ke St. James Park. Menurut data dari Transfer Market, Newcastle cuma menghabiskan dana transfer di bawah 100 juta euro dalam 5 tahun terakhir. Menurut data dari Transfer Market, Newcastle cuma menghabiskan dana transfer di bawah 100 juta euro dalam 5 tahun. Periode itu dimulai pada musim 2015, 2016, hingga 2020, 2021. Bahkan di musim 2020, 2021, mereka hanya menghabiskan biaya transfer sekitar 39 juta euro saja. Selain itu, The Magpies mendatangkan beberapa pemain yang kurang terkenal. Mulai dari Calum Wilson seharga 22 juta euro, Jamelui seharga 16 juta euro, dan juga Rodrigo Vilca seharga 250 ribu euro. Sementara sisanya diboyong dengan harga cuma-cuma. Berbagai masalah yang Belanda berpengaruh besar terhadap performa Newcastle United. Mereka selalu menjadi klub penghuni papan bawah dan bahkan sempat nyaris terdegradasi. Mike Ashley yang memimpin Newcastle saat itu mengaku sudah menyerah. Di tahun 2017 yang lalu, pengusaha asal Britania Raya ini ingin menjual Newcastle ke berbagai pengusaha terkenal. Saat itu, Ashley mematok harga jual The Magpies sekitar 350 hingga 400 juta pound sterling. Namun, dia nggak menutup kemungkinan kalau akan menjual Newcastle di bawah harga yang ditetapkan. Performa yang mulai menanjak Pada akhirnya, saham Newcastle United 100 persen jatuh ke tangan Mohamed bin Salman. Pangeran Arab Saudi itu membeli The Magpies lewat perusahaannya yakni Public Investment Fund. Saat itu, PIF mengakui sisi Newcastle dengan harga mencapai 300 juta pound sterling. Berakhirnya, rejim Ashley disambut sukacita oleh para penggemar The Magpies. Nggak terkecuali sang legenda Alan Shearer yang menyebut kalau Newcastle akan bangkit dari tidur panjangnya. Benar saja, sejak diakui sisi, performa Newcastle langsung meningkat secara drastis. Di musim perdananya setelah diakui sisi, The Magpies bahkan mampu finish di peringkat 11. Padahal sebelumnya, mereka sempat digadang-gadang bakal terdegradasi ke divisi championship. Performa gemilang Newcastle bisa dipertahankan pada musim 2022-2023 kemarin. Di musim tersebut, squad The Toon mampu melenggang ke Liga Champions sejak 20 tahun yang lalu. Terakhir kali Newcastle main tas di panggung Eropa adalah pada tahun 2003. Eddie Howe selaku pelatih nggak menyangka jika The Magpies bisa melaju sejauh ini. Pelatih asal Inggris itu bahkan nggak menargetkan Newcastle bisa bermain di Liga Champions. Eddie Howe bahkan cukup realistis dan menyebut Newcastle kesulitan menembus empat besar. Dengan begitu, Eddie Howe bakal mempersiapkan squad mereka dengan sangat baik. Dia berharap jika Newcastle bisa berbicara banyak di panggung Eropa pada musim depan. Dibekali dana seadanya Agar bisa berbicara banyak di Liga Champions, Newcastle pun harus punya komposisi squad yang bisa bersaing. Manajemen pun mengapresiasinya dengan siap penyodorkan dana yang besar. Nggak tanggung-tanggung manajemen memberikan dana kepada Eddie Howe sekitar 150 juta euro. Menurut media desan, uang tersebut diharapkan bisa menambah kekurangan yang ada. Meskipun begitu, laporan dari desan ini dianggap masih simpang siur. Pasalnya, media Daily Mail mengklaim kalau Newcastle hanya dibekali dana transfer sebesar 75 juta euro saja. Hal itu berkaca dari banyaknya dana yang dikeluarkan oleh PIF dalam 2 tahun terakhir. Perusahaan Arab Saudi itu sudah menghabiskan dana mencapai 250 juta euro. Oleh sebab itu, mereka nggak bisa mengeluarkan dana yang terlalu besar pada musim panas ini. Sebab hal itu bisa membuat The Makepeace terjerat dari sanksi financial fair play. Laporan dari Daily Mail ini mendapatkan respon negatif dari para penggemar. Mereka menilai jika dana tersebut nggak akan mampu mempertahankan The Makepeace di posisi 4 besar. Alasannya, kedalaman skuad Newcastle United saat ini jauh dari kata cukup. Bahkan ada salah satu fans menilai kalau kehebatan The Makepeace cuma sebatas keberuntungan pada musim lalu. Nggak cuma itu, mereka juga bahkan memprediksi Newcastle akan finish di 10 besar. Hal itu bakal terjadi seadanya skuad The Makepeace nggak melakukan banyak perubahan di bursa transfer. Keraguan dari para supporter langsung dibungkam oleh manajemen Newcastle United. Pasalnya, skuad Petrodollar sudah mendaratkan dua pemain asing di musim panas ini. Pertama ada Sandro Tonali yang tampil gemilang bersama AC Milan pada musim lalu. Pemain kesayangan warga San Siro itu didatangkan dengan mahar 64 juta euro. Gambar hasilnya Newcastle mendatangkan Tonali mendapatkan bujian dari ex-rosoneri yakni Genaro Gattuso. Dia menyebut Newcastle sangat piawai dalam memilih pemain. Alumnus Valencia ini yakin kalau Tonali mampu berbicara banyak di Premier League. Selanjutnya, The Makepeace juga sudah memboyong Yan Kubaminteh dari Odensi BK. Namun, pemain 18 tahun ini langsung disekolahkan ke Feyenoord untuk menambah jam terbangnya. Selain kedua pemain ini, skuad The Makepeace gencar merekrut beberapa pemain. Sebut saja Harvey Burns yang dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk bergabung ke St. James Park. Akan tetapi manajemen The Makepeace masih harus merayu Leicester City. Newcastle saat ini sudah menawarkan Burns dengan mahar 35 juta euro. Namun, tawaran itu masih belum mendapatkan persetujuan dari manajemen The Vox yang meminta dana 50 juta euro. Berikutnya, Newcastle juga mengincar winger Bayer Muncan yaitu Sadio Mane. Ketertarikan itu disampaikan langsung oleh salah satu orang penting Newcastle yakni Martin Kalanan. Dia bilang Mane ingin pindah ke Newcastle apabila dia berkesempatan kembali ke Liga Inggris. Satunya, hal ini merupakan angin segar bagi pasukan The Makepeace. Manajemen di Roten sendiri terbuka dalam melepas money seandainya ada tawaran sebesar 15 juta euro. Selain nama-nama tadi, masih ada banyak pemain yang masuk ke dalam daftar belanja klub. Mulai dari Theo Hernandez, Musa Diaby, Kiran Tierney, Federico Chiesa, hingga Harry Maguire. Apabila semuanya terwujud, maka Newcastle United bisa menjadi klub terboros di musim panas ini. Pasalnya, mereka akan membelanjakan uang lebih dari 300 juta euro. The Makepeace bakal mengalahkan rekor transfer Arsenal yang menghabiskan dana 210 juta euro di musim ini. Dengan komposisi squad yang mumpuni, Eddie Howe bisa leluasa menyusun squad di musim depan. Gak heran jika mantan pelatih Bournemouth itu memasang target yang cukup besar. Bersumber dari media Daily Mail, Howe menyebut jika dirinya ingin bisa membawa Newcastle meraih trofi. Menurutnya, perjalanan The Makepeace di musim lalu sungguhlah luar biasa. Sebab mereka bisa mencapai partai final Karabau Cup walaupun tak klub atas Manchester United. Oleh sebab itu, Eddie Howe sangat yakin jika anak asuhnya bisa mencapai target yang lebih baik. Gak cuman itu, dia juga ingin mencetak sejarah baru di kompetisi Liga Champions. Eddie Howe mengaku gak sabar menjalani kompetisi Eropa dengan squad-squad yang lebih mumpuni. Di sisi lain, keyakinan besar juga dimiliki oleh back sayap mereka yakni Kiran Trippier. Ex-Atletico Madrid ini juga gak sabar untuk membuktikan kualitas squadnya di panggung Eropa. Bahkan dia yakin Newcastle bisa menjadi kuda hitam di kompetisi nanti. Itulah ulasan Newcastle United yang tiba-tiba menjadi klub terboros di Premier League. Bagaimana pendapatmu? Apakah squad The Makepeace mampu mewujudkan ambisi mereka dengan para omunisi Anyer? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.